Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Core Inspiration Inspiring Education Oke teman-teman semua di video kali ini saya akan sharing tentang Cara yang super mudah untuk daftar Canva for Education Dan cara ini sudah terbukti berhasil karena beberapa waktu yang lalu Saya sudah diaksesi oleh Canva untuk akses Canva for Education secara gratis Nah seperti yang kita tahu Canva ini salah satu platform Bahkan menurut saya ini platform yang terbaik dalam hal desain mendesain Terutama bagi kita-kita seperti saya yang skill desainnya pas-pasan Nah Canva ini menyediakan program Canva for Education Jadi para pendidik di seluruh dunia diberikan kesempatan untuk akses Canva Pro secara gratis Nah ini kesempatan yang sangat bagus bagi kita Karena ini nanti sangat membantu kita untuk urusan desain mendesain Seperti membuat infografis, membuat flyer, membuat video pembelajaran dan lain-lain Oke teman-teman di video kali ini saya akan share bagaimana caranya Sehingga teman-teman semua nanti bisa daftarkan Canva for Education Dengan cara yang sangat mudah tanpa ribet Oke Tapi sebelum kita ke tutorial lengkapnya Mohon untuk dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa menjangkau lebih banyak orang Dengan cara like, share, komen, dan subscribe Terima kasih Oke sekarang tanpa berlama-lama lagi Mari kita menuju ke tutorial lengkapnya Tapi simak video ini sampai selesai agar tidak salah informasi Oke sekarang mari kita ke tutorial lengkapnya Oke teman-teman sekarang saya akan tunjukkan cara yang mudah untuk daftarkan Canva for Education Nah ini saya sudah ada di halaman pendaftaran Canva for Education Alamatnya ada di sebelah atas sini Coba kita lihat Nah ini ya teman-teman Alamatnya canva.com garis miring education Atau canva.com slash education Jadi kalau teman-teman semua ingin daftarkan Canva for Education Maka teman-teman silahkan masuk di alamat ini ya Canva.com slash education Oke kita coba lihat di halaman ini Canva for Education Jadi Canva for Education ini tersedia untuk guru dan juga untuk siswa Nah Canva for Education ini membantu kita untuk membuat, untuk berkolaborasi, untuk berkomunikasi secara visual Baik di ruang kelas maupun di luar kelas Nah jadi kita bisa dengan mudah membuat desain, membuat video, berkolaborasi, berkomunikasi secara visual Dengan siswa, dengan siapa saja, di dalam kelas, dan di luar kelas Nah it's 100% free for K12 teachers and their students Canva for Education ini 100% gratis untuk guru dan untuk siswa Nah ini yang istimewa ya teman-teman Ini harus kita manfaatkan untuk membantu kita dalam proses pembelajaran kita Baik di kelas maupun di luar kelas Nah teman-teman, kalau teman-teman mau daftarkan Canva for Education Ada beberapa hal yang harus teman-teman siapkan Yang pertama adalah akun email Jadi pastikan teman-teman punya akun email yang aktif Untuk daftarkan Canva for Education ini Nah teman-teman tidak perlu pakai email dari institusi atau dari akun-akun lain Teman-teman cukup pakai akun pribadi milik teman-teman sendiri Jadi kemarin saya daftarkan for Education ini pakai akun Gmail milik saya sendiri Jadi saya tidak pakai akun belajar ID atau pakai email institusi Atau email-email yang lain Saya pakai email pribadi, email Gmail milik saya sendiri Nah yang kedua yang harus teman-teman siapkan adalah dokumen pendukung Jadi dokumen ini adalah bukti bahwa teman-teman ini masih bertugas aktif Dan resmi terdaftar sebagai pendidik Nah kemarin ketika saya daftarkan Canva for Education ini Saya menggunakan kartu identitas yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Jadi karena saya bertugas di Madrasa Maka identitas atau kartu PTK saya dikeluarkan oleh Kementerian Agama Nah ini yang saya gunakan kemarin untuk daftarkan Canva for Education Dan Alhamdulillah Cara saya ini sudah berhasil Jadi saya sudah di ACC Di approve oleh Canva untuk menggunakan Atau untuk mengupgrade akun saya ke akun pro Khusus untuk pendidik di program Canva for Education ini Oke teman-teman saya ulangi lagi Yang perlu disiapkan adalah yang pertama akun email yang aktif Yang kedua dokumen pendukung Nah teman-teman bisa gunakan dokumen yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Seperti kartu identitas pendidik itu ya Atau mungkin kartu yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan lain-lain Nanti akan saya tunjukkan contoh kartunya Oke Nah teman-teman nanti kalau mau daftar Canva for Education Nanti harus klik tulisan yang warna biru ini Ya sign up now Teman-teman nanti klik disini Setelah masuk di halaman Canva for Education Nanti klik sign up now Nah tapi pastikan teman-teman sebelum klik sign up now Teman-teman sudah siap dengan emailnya Sudah siap dengan kartu pendukungnya Atau dokumen pendukungnya Oke Sekarang saya akan tunjukkan contoh Dokumen pendukung untuk daftarkan Canva for Education nanti Sehingga teman-teman punya ide Punya gambaran yang lebih jelas Kartu apa atau dokumen apa yang bisa teman-teman gunakan Untuk daftarkan Canva for Education ini Oke mari kita lihat kartunya Nah ini teman-teman dokumen yang saya gunakan Untuk daftarkan Canva for Education Jadi ini adalah kartu identitas PTK Yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Jadi ini kartu yang menunjukkan Bahwa saya terdaftar resmi sebagai seorang pendidik Dan sekarang masih aktif menjalankan tugas sebagai seorang pendidik Nah ini yang perlu kita perhatikan ya teman-teman Di dokumen yang harus kita upload Untuk daftarkan Canva for Education ini Pertama harus memuat nama Jadi ada nama kita yang tertera dengan jelas Kemudian yang kedua ada nama instansi Atau institusi di mana kita bertugas Jadi ini harus ada nama sekolah Di mana tempat kita mengajar Kemudian yang ketiga ada penjelasan Bahwa kita bertugas sebagai pendidik Atau fungsi kita adalah pendidik atau guru Kemudian yang keempat Ada tahun akademiknya Ini ya teman-teman Ada tahun akademiknya Jadi ini menandakan bahwa Kita masih aktif Mengajar Masih aktif bertugas sebagai pendidik Sampai saat ini Seperti yang saya pakai ini Ada nama saya Kemudian ada Fungsi Ada fungsi saya sebagai pendidik Kemudian ada instansi Tempat saya mengajar Kemudian ada tahun akademiknya Nah ini yang penting ya Karena ini diminta oleh kanva Sebagai bukti bahwa kita ini seorang pendidik resmi yang masih bertugas sebagai pengajar Nah ini ada tahun akademiknya Tahun ajaran 2021-2022 semester 2 Nah ini juga penting untuk kita perhatikan Jadi yang pertama ada nama kita Kemudian yang kedua ada instansi Tempat kita mengajar Kemudian yang ketiga ada fungsi Atau jabatan kita sebagai pendidik Diterangkan di sini Kemudian yang keempat Ada tahun akademik Yang menerangkan bahwa kita masih aktif bertugas sampai saat ini Oke Nah ini dokumen yang saya gunakan untuk daftar kanva for education Dan alhamdulillah Pendaftaran saya diterima oleh kanva Sehingga saya sekarang bisa menggunakan kanva for education Jadi saya bisa akses semua fitur kanva pro secara gratis Oke teman-teman Jadi teman-teman bisa gunakan kartu seperti ini Untuk daftar kanva for education Oke Kalau teman-teman sudah siap dengan akun emailnya Sudah siap dengan dokumen pendukungnya Maka teman-teman siap untuk daftar kanva for education Dan saya akan tunjukkan caranya sekarang Oke teman-teman Kita kembali ke halaman pendaftaran kanva for education Jadi teman-teman selain bisa masukkan alamatnya di browser Yaitu kanva.com Garis mereng education Teman-teman juga bisa lakukan pencarian di google search seperti ini ya Jadi teman-teman silakan ketik kanva for education di google search Kemudian scroll ke bawah Di bagian paling atas ini ada iklan ya Ads ini iklan Kemudian kita klik Hasil pencarian paling atas di bawah iklan Jadi kita klik yang paling atas di bawah iklan Ini ada tulisannya create and collaborate kanva for education Maka ini yang kita klik Coba kita klik saja Nah kita tunggu proses loadingnya Oke teman-teman kita sudah masuk kembali di halaman Pendaftaran kanva for education Coba kita scroll ke bawah Nah karena teman-teman sudah siap dengan emailnya Sudah siap dengan dokumen pendukungnya Maka teman-teman klik saja Sign up now Ini yang harus kita klik untuk daftarkan buffer education ini Oke kita klik saja Sign up now Kemudian tunggu proses loadingnya Oke Welcome to kanva for education Selamat datang di kanva for education This page allows eligible teachers to create a kanva for education account Students must be invited by teachers Nah jadi halaman ini Ini memungkinkan bagi guru-guru yang memenuhi syarat Untuk membuat akun kanva for education Kemudian untuk siswa Maka siswa harus diundang oleh guru Untuk masuk ke atmosfer google for education ini Nah teman-teman bisa pilih Ada beberapa pilihan disini Teman-teman bisa daftar pakai akun clever Pakai akun google Atau pakai akun microsoft Kalau saya kemarin daftar pakai akun google saya Oke Kali ini saya akan coba pakai akun google ya Saya akan tunjukkan cara daftar pakai akun google Jadi nanti prosesnya sama saja Baik teman-teman daftar pakai akun clever Pakai akun google Atau pakai akun microsoft Jadi caranya sama saja Ini hanya pilihan Yang disediakan Jadi teman-teman bisa pilih Mau daftar pakai akun apa Oke Saya akan pakai Akun google Nah kita tunggu dulu Oke Kemudian sekarang kita bisa pilih Akun google yang mana yang akan kita gunakan Saya akan coba Pakai milik saya ini Karena saya punya 3 akun google ini Maka saya pakai yang paling bawah ya Saya coba klik yang ini Kita tunggu proses loadingnya Oke Nah Ini ada tulisannya di bagian atas Claim Canva for Education for free Jadi disini kita bisa mengklaim Akun Canva for Education secara gratis Nah teman-teman Di halaman ini silakan klik tulisan get started Ya silakan klik tulisan get started Yang ini Yang ada blok warna birunya ini Nah kita coba klik get started Nah ini ada tulisannya We didn't find gmail.com in our list of educational institutions Jadi Canva ini tidak menemukan domain gmail.com Di daftar institusi pendidikan mereka Kemudian ada lanjutannya That's okay though Jadi tidak masalah Meskipun kita pakai akun gmail Dan tidak ada di daftar institusi pendidikan Di database-nya Canva ini We'll just need a little bit more information To confirm you an active teacher Jadi Canva ini hanya butuh beberapa informasi lagi Untuk mengkonfirmasi bahwa kita ini adalah guru yang masih aktif Oke Yang perlu kita masukkan disini first name Nama depan kita kita masukkan disini First name ini nama depan saya Last name Nama belakang silakan masukkan nama belakang teman-teman Kemudian school name Nama sekolah kita Saya akan coba masukkan nama sekolah saya Ini nama sekolah tempat saya pengajar MTS Al-Muhtadi MTS Al-Muhtadi Oke Ini nama sekolah sudah saya masukkan Kemudian school website Ini website sekolah ini optional ya Bisa kita masukkan bisa tidak Jadi kalau sekolah teman-teman punya alamat website Silahkan masukkan disini Kalau tidak punya ya dikosongi saja Oke ini akan saya kosongi Kemudian kita klik continue Kalau sudah terisi semua kita klik continue Nah Confirm you're an active teacher Buktikan bahwa Anda ini adalah seorang guru yang masih aktif Upload a document or photo of a document That shows your teaching qualification or employment status Silahkan teman-teman upload disini Dokumen yang sudah saya jelaskan di awal tadi Jadi bisa pakai kartu identitas PTK Yang dikeluarkan oleh kemenak dan lain-lain Jadi dokumen ini menunjukkan kualifikasi kita Atau status pekerjaan kita sebagai guru Nah di dokumen itu harus tercantum Yang pertama full name Jadi nama lengkap Kemudian school or organization name Nama sekolah atau nama organisasi Tempat kita mengabdi Kemudian date with current academic year Kemudian tanggal Dengan tahun pelajaran atau tahun akademik yang sekarang ini Jadi ini membuktikan bahwa kita adalah guru yang masih aktif mengajar Nah dokumen yang kita masukkan bisa dalam format jpg, png, atau pdf Ini pilihan format dokumennya Jadi dokumennya bisa kita foto Kemudian kita masukkan disini Atau berupa pdf langsung bisa kita masukkan disini ya Oke Kemudian kalau dokumennya sudah siap Maka dokumennya kita masukkan lewat sini Jadi nanti kita cari di perangkat kita Dokumennya kita masukkan lewat sini ya Drop files here Masukkan filenya disini Or browse atau cari di perangkat kita Kemudian nanti kalau sudah ketemu kita upload disini Ya teman-teman jadi silakan upload dokumennya disini Nah kalau teman-teman proses pendaftarannya sudah sampai sini Maka teman-teman sudah selesai dengan proses pendaftaran Dan teman-teman tinggal tunggu selama 48 jam setelah upload dokumen ini Untuk mengetahui apakah teman-teman diterima atau tidak untuk daftar akun Canva for Education ini Nah setelah daftar Setelah proses pendaftaran sampai sini Maka teman-teman akan dapat email konfirmasi Yang menunjukkan bahwa teman-teman sudah daftar disini Dan ada keterangannya berapa lama teman-teman harus menunggu Untuk tahu teman-teman ini diterima atau tidak untuk Canva for Education ini Nah kita coba lihat seperti apa emailnya Yang menandakan bahwa proses pendaftaran kita sudah selesai Kemudian nanti ada email yang ngasih tahu Kalau kita diterima di akun Canva for Education ini Kita coba lihat emailnya ya Nah teman-teman setelah proses pendaftaran kita selesai Maka kita akan dapat email seperti ini Ini email dari Canva Your Canva for Education application has been received Jadi pendaftaran kita untuk Canva for Education ini sudah diterima Kemudian ada nomor pendaftarannya Your application number ini Ada nomor pendaftarannya disebutkan Kemudian ada penjelasannya You've successfully submitted your application for Canva for Education Jadi Anda sudah berhasil melakukan pendaftaran untuk Canva for Education We get a lot of applications So it might take us a while to get back to you Jadi Canva ini menerima banyak sekali pendaftaran akun Canva for Education Sehingga mereka butuh beberapa waktu untuk mengabari kita Apakah kita diterima atau tidak Usually about 48 hours Jadi biasanya pendaftaran akun Canva for Education ini Membutuhkan waktu 48 jam Ya teman-teman Sampai kita bisa tahu apakah pendaftaran kita diterima atau tidak Kemudian how does it work Kemudian bagaimana cara kerja pendaftaran ini We'll check your application Jadi Canva akan memeriksa pendaftaran kita Including your attached documentation Termasuk dokumen yang kita masukkan tadi Ya dokumen yang menunjukkan kita sebagai guru yang resmi terdaftar Itu juga akan di-check To make sure it meets our eligibility guidelines Jadi untuk memastikan bahwa pendaftaran kita sesuai dengan persyaratan dari Canva If we need any additional information Jadi jika Canva ini butuh informasi-informasi tambahan We'll let you know and you may have to resubmit your application Maka mereka akan mengabari kita Dan kita mungkin harus memasukkan kembali Atau mengulangi pendaftaran kita lagi Oke jadi ini email setelah kita selesai melakukan pendaftaran Canva for Education Nah setelah 48 jam Kalau pendaftaran kita Pendaftaran teman-teman diterima Untuk akun Canva for Education ini Maka teman-teman akan dapat email lagi Jadi dapat email konfirmasi Yang memberi tahu bahwa pendaftaran kita telah diterima Kita coba lihat email Yang menunjukkan kita diterima untuk akun Canva for Education Oke mari kita lihat Nah teman-teman Kalau pendaftaran kita untuk Canva for Education ini diterima Maka teman-teman akan mendapat email seperti ini Ini nanti akan diterima setelah 48 jam dari pendaftaran kita Jadi email ini isinya Welcome to Canva for Education Selamat datang di Canva for Education Your application has been approved Dan pendaftaran kita sudah disetujui Kemudian ada banyak penjelasan lain Jadi intinya Kalau kita diterima untuk Canva for Education ini Maka kita akan dapat email seperti ini Welcome to Canva for Education Jadi kalau teman-teman setelah 48 jam dapat email seperti ini Ini artinya teman-teman dapat kabar baik Ya teman-teman bisa akses Canva for Education secara gratis Oke kemudian ada banyak penjelasannya disini Dijelaskan apa saja fitur Canva for Education Dan lain-lain Kemudian langkah-langkah untuk memulai dengan akun Canva for Education ini Gimana sih langkah-langkahnya? Karena kita sudah punya akun Canva for Education Dijelaskan disini Teman-teman silahkan baca Nanti kalau sudah berhasil melakukan pendaftaran Kemudian ada join our teacher community Kita juga bisa bergabung di komunitas guru Canva Jadi email ini membawa kabar baik Jadi teman-teman diterima untuk Canva for Education ini Oke teman-teman Kalau teman-teman sudah dapat email yang isinya kabar gembira dari Canva Bahwa pendaftaran teman-teman untuk Canva for Education sudah diterima Maka silahkan teman-teman buka Canva milik teman-teman Kemudian masuk ke akun Canva milik teman-teman Silahkan login Maka akun Canva milik teman-teman akan secara otomatis terupgrade ke akun Canva for Education Jadi teman-teman tidak perlu melakukan upgrade atau melakukan apapun Karena akun milik teman-teman sudah terupgrade ke akun Canva for Education secara otomatis Itu artinya teman-teman bisa akses semua template, semua elemen, semua gambar di Canva ini tanpa batasan apapun Nah seperti akun Canva saya ini, ini sudah terupgrade ke Canva for Education Kalau kita lihat sekilas ini tidak ada perbedaan ya teman-teman Tapi kalau kita teliti lagi, nah di bagian you might want to try Di bagian you might want to try Ini yang ditampilkan adalah template-template yang bertema edukasi Jadi ini ada education presentation, ada educational video, education infographic, classroom poster, google classroom header, worksheet, dan lain-lain Ini masih banyak lagi Jadi yang ditampilkan di bagian ini adalah template-template yang bertema pendidikan ya teman-teman Kemudian kalau kita buka menu Kalau saya bukanya pakai perangkat HP ini Di pojok kiri atas ada garis 3 Di pojok kiri atas Ini ada garis 3 ini ya Di bagian menu ini Kita klik Kita klik bagian menu di garis 3 ini Nah Lalu kita scroll ke bawah Oke kita akan menemukan Nah ini Ada class Jadi ketika kanva milik kita sudah terupgrade ke kanva for education Maka kita bisa membuat kelas Kita bisa mengundang siswa Untuk masuk di kanva for education ini Kita juga bisa mengumpulkan tugas dari siswa Kita jadikan satu di kanva for education ini Ya Di sini teman-teman Ini ada Kelas-kelas yang bisa kita buat Nah milik saya ini masih kosong karena ini masih baru ya teman-teman Kemudian ada Kemudian ada classwork Jadi kita bisa Mengumpulkan tugas-tugas dari siswa di kanva ini Kemudian kalau kita scroll lagi Di bagian tools Ini ada brand kit Ada brand kit Kita bisa masukkan logo Kita bisa masukkan warna pilihan kita Font pilihan kita Untuk desain kita ya Kemudian ada content planner Jadi ini sudah bisa kita akses secara gratis Ada content planner Jadi kita bisa Membuat perencanaan konten ya Langsung dari Dalam kanva ini Jadi kalau sebelum di upgrade ke kanva for education Atau kanva pro Maka Fitur ini tidak bisa kita akses ya teman-teman Nah jadi Seperti ini Kanva yang sudah terupgrade ke kanva for education Kita bisa membuat kelas Kita bisa mengundang siswa Kemudian kita bisa akses semua elemen Semua template Tanpa batasan apapun Secara gratis Oke teman-teman Jadi seperti ini Cara pendaftaran Kanva for education Oke teman-teman Sekian dulu sharing dari saya kali ini Semoga bermanfaat Untuk teman-teman semua Semoga pendaftaran teman-teman Untuk kanva for education Diterima Dan tidak menemui gendala Oke Jangan lupa Dukung terus channel ini Agar terus berkembang Dan bisa menjangkau lebih banyak orang Dengan cara like Share Comment Dan subscribe Terima kasih Oke Nantikan video-video berikutnya Di channel ini Sekian Dari saya Dan akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih.